Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam disiapkan, mari kita berdoa Berdoa, mulai Ya gimana kabarnya hari ini? Baik, siapa yang mau masuk hari ini? Jodi Oh kenapa? Jadi dua selanjutnya, besok kita jemukin ya Materi hari ini, ada yang tahu materinya hari ini apa? Pernapasan Iya pernafasan, kalian tahu ini gambar apa? Kucing Gambar kucing Kita kaitkan dengan materi yang kemarin itu adalah benda hidup dan tidak hidup Jadi kucing ini termasuk benda apa? Hidup Ciri-ciri hidup apa? Pernapasan 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 pada kucing ini sama dengan manusia ya Nah organ-organ Nah organ-organ pernafasan pada manusia ini seperti ini Nah paham? Iya Jadi organ pertama itu dari hidup Menuju fari Menuju fari Fari Trachea Trachea Brontus 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 Dan Faru Jadi Udara itu pertama akan masuk melalui hidup Lalu menuju fari Jadi fari Jadi fari ini adalah nama lain dari fari itu ada yang tahu? Tenggorokan 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 Selanjutnya ada Trachea 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 Ini apa namanya? Nama lainnya? Apa sih? Brontus Bukan Trachea Nama lainnya? Batang Tenggorokan Tenggorokan Batang Tenggorokan Selanjutnya bercabang menjadi dua yang disebut dengan? Brontus No Apa? Brontus Brontus Selanjutnya Brontus bercabang lagi menjadi banyak? Brontus 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 Oke Ibu Baru-baru Di sini punya meditas Dibagikan dulu Iya Coba sih Wow udah hidung Oke untuk Dodi Nggak Ibu bagi Karena Nanti Dodi maju ke depan Bantu ini Ibu Oke Dodi maju ke depan bantu ini Ibu Pegangin ini Cini Doseneng banget Sering diceritain ibu ma Oke 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 Di sini tugas kalian adalah menebak apa yang dipakai Eh siapa namanya? Punya gini pake Jangan sama ini sama saya Oh iya ya bedanya Ya nampak dong Bu Oke Oke Kalian udah pake nentek masing-masing Sudah 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 kalian adalah menebak bagian atau fungsi atau ciri-ciri yang ibu sebutkan lalu kalian menebak Misalnya nih Laring Apa ciri-ciri kamu nanti misalnya ibu sebutkan Kamu bisa saya bu gitu ya Saya Kalau yang kalian menurut kalian bukan ya udah jam aja gitu ya Tidak 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 Siapakah aku? Iii ani ai Jangan Look yang aktif Ini oto Tidak 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 L Given Oke Selanjutnya aku adalah Organ sistem pernafasan Aku merupakan cabang dari bronkus Amat cabangku sesuai dengan lobus atau gelangbir Apakah aku? Aku bu Apakah aku? Aku bu Iya bronce Selanjutnya Aku adalah materi yang paling penting dalam sistem pernafasan Aku sama dihubungkan oleh tubuh Sebelum aku masuk ke dalam tubuh Aku dibersihkan oleh bulu-bulu hidung Siapakah aku? Aku bu Iya oksigen Selanjutnya Aku adalah materi penelitian dalam sistem pernafasan juga Aku adalah sisa hasil pernafasan atau pembakaran di dalam tubuh Siapakah aku? CO2 bu Iya CO2 Selanjutnya Aku adalah bagian dari sistem organ pernafasan Aku merupakan jalur masuknya udara yang telah dihidup Siapakah aku? Aku Si hidung Iya Bukan Bukan Siapa yuk? Diulangin lagi bu Coba bu Aku adalah bagian dari sistem organ pernafasan Aku merupakan jalur masuknya udara yang telah dihidup Katup Ayo siapa? Ayo siapa? Keku kalau masalah No Paring Iya Paring Ternyata apa kamu? Ternyata apa kamu? Kayak Makanya dipelajarin lagi Selanjutnya Aku adalah adalah aku terletak di depan kerongkongan ayo dia depan kerongkongan ini adalah kerongkongan aku memiliki katup yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan siapakah aku selanjutnya aku adalah sistem organ pernafasan aku berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput pita suara tuh tadi tersebutnya aku merupakan bagian dari sistem organ pernafasan aku adalah tempat masuk dan keluarnya udara ketika bernafas aku memiliki rambut-rambut hidung hidung enak banget ya udah disebutin ya yang terakhir siapa yang disebutin ayo sebutin apa juga kamu paru-paru itu tugasnya di dalam dia tempat pertentangan oksigen dan karbon dioksida iya tuh karbon dioksida itu kenapa sih harus diganti karena dia kotornya dikeluarkan dibantu dengan iya jadi manfaat dari pernafasan jadi manfaat kita bernafas itu salah satunya adalah kita di dalam tubuh kita ini punya darah-darah itu membutuhkan oksigen nah nanti hasil pembakaran berupa CO2 itu harus dikeluarkan sehingga kita memerlukan pernafasan oke selanjutnya ini gua akan bagi kalian kelompok siapa yang ingin beli dipilih 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 bingguan rentolo boleh buka ya nanti udah udah tak buka 200.000 siapa yang dapet pink sebelah sini yang dapet biru sebelah sini ayo ayo cepet pindah itu nggak ada ayo cepet pindah kalau pembakaran hai25 kenapa musik abis lancur white nah ini ada lembar kerja silahkan dikerjakan oke sebelumnya dengerin ini gua dulu pilih satu temen kalian laki-laki untuk maju ke depan silahkan laki-laki aku kemarin laki-laki sekarang berkuat oke silahkan push up selama lima kalan push up, push up, push up push up, push up, push up silahkan push up, jangan disi koknya ditutup 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 silahkan kalian duduk dan temannya yang udah pusat tadi dihitung detak jantungnya eh detak nadinya disini oh bukan muhrim ya gak apa-apa mas ini aja ini aja gitu silahkan itu siapa yang bisa menghimpungkan? ayo maju silahkan ujadi silahkan simpulkan simpulkan ya berdasarkan ini pertanyaannya kan ada pertanyaan mengapa dunut nadi seorang yang melakukan tim dia bener dong bacanya mengapa dunut nadi seorang yang melakukan tim dibandingkan seorang yang tidak melakukan tim itu karena karena paru-paru akan memompak oksigen lebih cepat karena kita melakukan aktivitas iya tadinya ada pertanyaan hubungan dunut nadi dengan frekuensi penapasan karena di dunut nadi itu kan ada oksigen yang mengalir dari darah iya silahkan dulu jadi gini ya hubungan antara frekuensi kecepatan penapasan kita dengan denyut nadi ini semakin kita banyak beraktifitas maka denyut nadinya akan semakin kecang semakin kecang semakin cepat cepat ya gitu oke kompoku enggak ya bu enggak punya enggak 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 jadi kalian udah ngerti ya ini tadi organ-organnya udah ngerti apa aja tadi nih coba di dunia ada 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 di dunia besok kita ketemu lagi di materi penyakit penyakit pencerna silahkan dipelajari besok jangan lupa belajar di jalan ya besok oke hari ini cukup sekian apabila ibu ada kesalahan ibu mau maaf enggak meeting ya bu enggak ibu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bener jangan kembali